Bagi kalian penggemar otomotif apalagi anak mobil, pasti tahu atau minimal pernah mendengar istilah understeer dan oversteer. Understeer merupakan slip yang terjadi pada ban depan sehingga membuat mobil tidak bisa berbelok meski setir atau kemudinya sudah diputar, yang umumnya terjadi ketika mobil dibelokkan dalam kecepatan tinggi. Sementara oversteer adalah situasi di mana ban belakang kehilangan grip atau bisa dikatakan drifting tanpa bantuan rem tangan. Jadi pada dasarnya understeer dan oversteer adalah istilah untuk menggambarkan perilaku kendaraan yang gagal merespon sesuai perintah pengemudi, baik mobil konvensional atau bahkan Formula 1. Ketika pembalap F1 mencoba melewati tikungan, dia akan berusaha melakukannya secepat mungkin dengan mobilnya. Dalam hal ini, mobil F1 menggunakan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive, sehingga mesin akan menyalurkan tenaganya menuju dua roda belakang untuk membuat mobil bergerak maju ke depan. Pada saat yang sama, ban depan hanya memberi sedikit hambatan ketika mobil melaju di trek lurus. Namun ketika pembalap membelokkan steering wheel saat memasuki tikungan, bagian hidung mobil tetap melaju lurus dan menolak perubahan momentum karena ban depan kehilangan daya cengkram. Ketika kalian mengendarai Avanza dengan kecepatan yang lambat, kondisi seperti ini cukup mudah untuk diatasi, karena ban depan akan mengikuti seberapa banyak pengemudi memutar setirnya. Namun bagi pembalap F1, terkadang sulit untuk melaju kencang melewati tikungan saat ban mencapai batas traksinya. Sementara, ia juga harus mendapatkan racing line yang bagus. Jika mobil F1 melaju terlalu cepat untuk menikung, mobil tersebut akan mengikuti momentumnya ke arah depan, sehingga ban membutuhkan lebih banyak grip pada tikungan sempit. Jadi, apabila daya cengkram ban depan tidak cukup untuk membuat mobil berbelok, ban akan didominasi oleh gaya dorong ke depan, yang pada gilirannya membuat mobil meluncur menjauh dari racing line. Selain itu, understeer juga dapat terjadi ketika pembalap F1 menginjak pedal rem terlalu keras, sehingga ban depan mengalami lockup. Maka dalam situasi ini, pembalap tidak bisa membuat ban depannya berbelok dan terpaksa harus melaju lurus melewatkan apex tikungan. Jadi, untuk mengembalikan kendali mobil atau mencegah understeer, pembalap biasanya memutar steering wheel secara perlahan, guna mengembalikan grip yang hilang, serta menghindari pengereman secara penuh, sehingga menghasilkan sudut belok yang lebih lebar dan kecepatan yang lebih lambat saat melibas tikungan. Jika mobil F1 melaju terlalu kencang saat menikung sehingga lebih cepat dari yang bisa ditangani ban, maka bagian belakang mobil akan membuang ke depan atau kehilangan keseimbangan, yang seolah-olah pembalap sedang melakukan drifting. Jadi, ketika oversteer terjadi, ban belakang terasa seperti mengejar ban depan, karena putaran ban belakang jauh lebih tinggi dibandingkan ban depan, sehingga mobil akan berada pada posisi miring dan bagian belakangnya sulit dikendalikan. Untuk mengatasi oversteer, pembalap biasanya sedikit menurunkan power mesin dan mengarahkan mobil keluar dari tikungan, untuk membawa ujung depan kembali sejajar dengan track dan meluruskannya. Dalam hal ini, pembalap akan menjaga ban depan tetap menuju ke arah yang diinginkan saat terjadi oversteer, alih-alih memutar steering wheel ke arah lurus apalagi ke arah yang berlawanan, karena bisa menyebabkan mobil berputar atau spin. Selain itu, sama halnya seperti menangani understeer, mencegah oversteer dapat berupa pengurangan kecepatan dan pemilihan jalur track paling luar untuk mengurangi potensi crash. Oleh sebab itu, mobil F1 umumnya disetel ke understeer karena lebih mudah dikontrol untuk menyelesaikan tikungan. Sementara jika ban belakang tidak stabil, maka dapat memicu banyak oversteer, sehingga membuat mobil F1 sulit dikendarai dan cenderung berbahaya. Hal ini terutama berlaku di sirkuit jalan raya seperti Monaco atau Baku, di mana hanya ada sedikit ruang untuk membuat kesalahan. Jadi, meskipun drifting merupakan strategi yang bagus dalam beberapa tipe balapan seperti rally, namun hal tersebut tidak optimal di Formula 1 karena ban mobil F1 tidak dirancang untuk meluncur pada permukaan aspal yang abrasif meskipun ketika wet rest. Lantas, apakah understeer dan oversteer sama dengan highside dan lowside pada MotoGP? Sebenarnya, mereka memiliki konsep yang sangat mirip karena semuanya melibatkan daya cengkram ban. Dalam konteks yang berbeda, highside terjadi karena motor kehilangan cengkraman ban belakang dan kemungkinan besar membuat rider terjatuh. Sementara, mobil F1 memiliki empat buah roda sehingga menghasilkan lebih banyak stabilitas dan kesempatan bagi pembalap untuk menyelamatkan mobil. Di sisi lain, lowside pada MotoGP relatif tidak berbahaya sehingga rider seringkali dapat meraih kembali motornya untuk melanjutkan balapan jika tidak ada kerusakan yang signifikan. Jadi singkatnya, highside cenderung lebih berbahaya karena dapat melemparkan rider ke udara sehingga ada risiko melukai diri sendiri dan merusak motor yang ditunggangi. Sementara pembalap F1 dapat menyelamatkan mobilnya dari sebuah insiden sehingga understeer dan oversteer biasanya tidak menjadi masalah besar bagi mereka. Meski demikian, tim-tim F1 cenderung mengurangi understeer dan oversteer sebanyak mungkin mengingat keduanya bisa merusak lap time dan menambah keausan ban. Meskipun kenyataannya, mobil yang sedikit understeering selalu lebih cepat daripada mobil oversteering. Namun pada dasarnya, baik understeer maupun oversteer sama-sama dapat membuat mobil F1 keluar dari tikungan. Tetapi oversteer melakukannya dengan cara yang lebih keren. Menyesuaikan sudut front wing mobil F1 sebenarnya dapat mengurangi efek oversteer seminimal mungkin namun menambah nilai drag atau hambatan udara. Sementara mengurangi sudut kemiringan sayap belakang juga dapat mengurangi understeer, tetapi mengurangi downforce mobil dan kemampuan berkendaranya. Oleh sebab itu, masalah understeer dan oversteer biasanya dapat diperbaiki dengan menyesuaikan komponen suspensi dan mengubah posisi ballast atau pemberat di area kokpit. Beberapa pembalap F1 bahkan menyesuaikan gaya membalap mereka agar sesuai dengan perilaku mobilnya. Misalnya, Kimi Raikkonen lebih memilih mobil yang memiliki grip di bagian depan sehingga menghasilkan oversteer. Sementara Fernando Alonso lebih suka mengendarai mobil yang terlahir dengan karakteristik understeer. Lantas, apa pendapat kalian mengenai understeer dan oversteer di Formula 1? Silakan beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!